Cukup leluasa untuk mengambil gambar, dan inilah Richard Eliezer. Baru saja memasuki ruang persidangan. Dia tadi dihampiri oleh kuasa hukumnya. Cukup leluasa untuk mengambil gambar, dan inilah Richard Eliezer. Baru saja memasuki ruang persidangan. Bukan untuk dihadirkan sebagai saksi itulah dari korban. Kenapa mereka harus dihadirkan sementara mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Menurut keputusan MK, saksi itu tidak hanya harus mendengar, mengalami, dan merasakan langsung satu peristiwa tindak pidana. Tapi dengan adanya keputusan MK yang terbaru nomor 65 tahun 2010 itu adalah menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai pengetahuan terhadap tindak pidana. Nah ini dapat menjadi saksi atau memberikan keterangan di persidangan. Dalam rangka, dalam rangka apa? Dalam rangka menggali kebenaran material, yaitu keadilan dan kesimbangan. Terima kasih telah menonton!